Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vyasano, saya author novel Suicide Note dan beberapa novel lainnya seperti False Beat dan Walk on Memories Ini podcast pertama saya dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan maupun persahabatan Oke langsung aja ya, kita mulai dari pertanyaan pertama Bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Ini akan sedikit panjang nih penjelasannya, mudah-mudahan gak pada bosan ya Oke sebelumnya saya mau cerita dulu kalau saya tuh mulai suka menulis dari SD Jadi awalnya tuh saya suka bikin puisi buat diri sendiri, tapi terus bikin puisi juga buat teman-teman Kemudian pas SMP juga sering dapet kayak pesanan bikin surat cinta atau bikin gombalan buat teman-teman yang pingin sayang-sayangan sama pacarnya Bahkan kadang-kadang juga bikin kayak surat penolakan atau bikin kayak draft kata-kata apa aja yang harus diucapin kalau mau nolak cowok Itu dari teman-teman Terus beberapa kali juga pernah kayak menjuarai lomba menulis Kayak misalnya jadi juara lomba nulis surat cinta pas event Valentine yang diadakan oleh sebuah toko buku Tapi sampai saat itu bahkan hingga kuliah saya itu belum terpikir buat serius di dunia penulisan Jadi itu bener-bener nulis itu buat senang-senang aja Nah baru nih setelah menikah saya itu kan memang pinginnya fokus ke keluarga ya Tapi setelah dijalani gak enak juga nih kalau gak ngapa-ngapain Karena dari sana saya mulai nyari-nyari kira-kira apa aja nih yang bisa saya lakukan dari rumah Tanpa ninggalin keluarga Terus setelah nyobain beberapa hal termasuk bikin toko online Akhirnya saya ketemu dengan seorang teman yang kerja di sebuah penerbit Nah teman saya itu nawarin untuk bikin buku kolaborasi bertema arsitektur Saya yang bagian nulis naskahnya Sementara teman saya yang lainnya itu yang bikin desainnya Nah karena ini buku kolaborasi Ternyata proyek ini itu selesainnya lebih lama dari yang direncerakan Yaitu sampai makan waktu 2 tahun Tapi momen itu jadi momen titik awal saya Untuk berpikir kalau wah saya bisa nih cari sesuatu Tanda kutip ya Cari sesuatu dari menulis Tapi mungkin gak bikin buku Karena pengalaman pertama saya bikin buku ternyata prosesnya agak lama Jadi saya mulai nyari-nyari alternatif pekerjaan yang berhubungan dengan menulis Yang bisa dikerjakan dari rumah Tapi menghasilkan uang Setelah nyari-nyari akhirnya saya nemuin lowongan kerjaan jadi content writer Oke ini perjalanan jadi content writer ini sebenarnya panjang banget Karena saya sempat bertahun-tahun jadi content writer Ini saya persingkat aja ya Jadi setelah bertahun-tahun jadi content writer Saya sempat kerja juga untuk beberapa website sekaligus Dan sempat juga jadi kontributor untuk majalah online maupun offline Itu keenakan banget tuh beneran Itu beneran saya ada di zona nyaman Karena saya bisa menulis dari rumah menghasilkan uang Dan prosesnya itu cepat banget Namun kemudian di tahun ketiga saya jadi content writer Tahun kedua atau tahun ketiga gitu Saya jadi content writer dan juga jadi kontributor untuk majalah Itu majalah tempat saya bekerja Tutup Dan pada saat itu juga Di saat yang hampir bersamaan Saya tuh baru sadar Kalau Website tempat saya bekerja dulu itu udah gak ada Itu kalau gak usah Di jarak berapa bulan atau di Waktin bersamaan ya Saya agak-agak lupa nih Poinnya saya akhirnya sadar kalau website tempat saya pertama kerja itu udah tutup Dan bahkan jejak digitalnya pun pas dicari di internet itu udah tinggal remah-remahannya aja gitu loh Sementara portfolio saya jumlahnya ratusan di website itu Nah di saat itu bener-bener jadi titik balik saya Saya bener-bener bertanya Mempertanyakan lagi apa benar Yang saya cari dengan menulis itu hanya uang Itu disana itu saya butuh waktu Cukup lama untuk merenung itu gitu Sebenernya apa sih yang saya cari dengan menulis Apa benar nih kayak gini yang saya cari Apa betul yang seperti ini yang saya butuhkan Nah tapi sementara itu saya juga masih aktif Jadi content writer untuk website lainnya Itu hingga akhirnya pas tahun Berapa ya 2015 Kalau gak salah 2015 Saya kontak-kontakan lagi dengan teman lama yang Memang dia sudah aktif Sebagai penulis novel Nah teman saya itu kayak nawarin kesempatan buat bikin buku duet dengan dia Jadi ngerjain satu buku yang sama tapi ditulis barengan Nah saat itu saya bilang sama dia Tapi saya gak punya pengalaman nulis fiksi Kata saya gitu Terus dia bilang ya gak apa-apa kita coba aja Intinya kita sama-sama belajar lah Kata dia gitu Terus yaudah saya iseng aja Saya coba nawarin ide fiksi saya Yang untuk dikerjain duet Dan dia juga brainstorming ide dia Hingga akhirnya kita sepakat buat nulis duet Tapi menggunakan ide saya Nah terus akhirnya setelah konsultasi ke pihak lain Ternyata malah disarankan Kalau untuk buku pertama sebaiknya Nulis buku solo dulu Gitu Karena saya kan belum punya buku fiksi ya Disarankan buat nulis buku solo dulu Baru setelah itu duet Nah denger saran itu Terus saya bener-bener mikir Wah apakah ini saatnya saya untuk nulis fiksi Apa mungkin jalan saya disini Gitu saya mikir-mikir banget Beneran mikir itu butuh waktu berbulan-bulan Untuk mikirin itu Hingga akhirnya pas awal tahun 2016 Saya nekat banget nih Saya pingin belajar nulis fiksi Tapi saya gak tau harus mulai dari mana Dan akhirnya saya nekat daftar ke sebuah sekolah penulisan Yaitu sekolah perempuan Itu bener-bener daftarnya itu H-berapa sampai tutup Gelombang pendaftaran di tahun itu Dan akhirnya awal 2016 Saya baru belajar nulis fiksi Dan baru tahun 2018 Novel pertama saya terbit Gitu Jadi kalau ditanya Gimana memulai karir di dunia menulis Ya kurang lebih Seperti itulah ceritanya Oke ini kita lanjut ke pertanyaan kedua Sudah berapa banyak novel yang kakak tulis dan berhasil diterbitkan Oke Kalau kita bicara novel Novel yang sudah saya tulis itu novel solo ada tiga Yang pertama judulnya Falsbeat Terbitan Gramedia Pustaka Utama Tahun 2018 Itu jenrenya metropop Kemudian novel kedua saya Adalah Suicide Note Itu terbit tahun 2019 Dengan penerbit Nora Publishing Dan novel ketiga saya Yaitu Walk on Memories Jenrenya metropop Lagi Diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Tahun 2019 juga Jaraknya cuma beberapa bulan aja Dari Suicide Note Itu untuk novel solo Tapi selain itu juga saya punya beberapa proyek kolaborasi Ada proyek antologi bersama sembilan perempuan berbicara Yang terbit tahun 2017 Kemudian ada juga proyek kolaborasi bersama lima penulis lainnya Dalam buku Pituloka Ini buku jebolan Workshop Reuters Planner Accelerate Yang diadakan oleh Beckcraft Tahun 2019 Kemudian saya juga ada proyek Antologi Fiksi Kilat Kolase Rasa Itu kurang lebih Itu kurang lebih beberapa judul buku yang sudah saya terbitkan Nah ini untuk pertanyaan ketiga ya Kak Fiasano Menulis novel Oh salah Salah nadanya Oke Kak Fiasano menulis novel bergenre thriller yang berjudul Suicide Note Boleh cerita sedikit soal novelnya? Boleh Oke ini Suicide Note ini bercerita tentang Karen Seorang pelajar kelas 11 Yang curiga kalau sahabatnya yang bernama Anne Itu sebenarnya gak bunuh diri Oke jadi awalnya itu begini Anne Pelajar kelas 11 di SMA Bakti Paloma Dia melakukan bunuh diri tapi menyiarkannya secara live di Instagram Nah awalnya bunuh dirinya itu terkesan wajar Terkesan seperti bunuh diri biasa Hingga akhirnya Karen Sahabat Anne satu-satunya Menyadari kalau di rekaman bunuh diri itu Anne menyelipkan kode SOS Dari sana Karen merasa ada kejanggalan Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyelidiki Misteri dibalik peristiwa kematian sahabatnya itu Kurang lebih ceritanya seperti itu Oke ini lanjut Oh nyambung ternyata dengan pertanyaan keempat Kenapa kakak memilih tema bunuh diri? Nah ini ceritanya sebenarnya agak-agak unik juga nih Jadi di tahun 2017 Mbak Gia Effendi mengadakan kelas menulis thriller 101 Teman saya ngajakin saya buat ikutan kelas tersebut Nah saya tuh ingin banget ikutan kelas itu Tapi pada saat itu saya bener-bener ngeblank thriller itu apa Sementara kalau kita mau ikutan kelasnya Salah satu syarat pendaftarannya adalah Kita harus menyetorkan sinopsis berjenre thriller Yang nantinya akan dibedah di kelas Akhirnya karena waktu untuk menyerahkan sinopsis itu semakin mepet Saya mulai riset Thriller itu apa Kalau misteri sih saya tahu Misteri dan detektif saya tahu Tapi kalau thriller saya bener-bener ngeblank itu apa Setelah riset Oh ternyata thriller itu seperti ini Barulah saya mencari-cari ide Tulisan yang harus disetorkan untuk kelas tersebut Nah itu idenya juga gak sengaja sebenarnya Saya lagi nyetir nih Saya lagi nyetir Terus sambil mikirin Aduh nanti malam itu waktu deadline penyerahan sinopsis Saya harus setorin apa nih Saya aja sampai jam segini belum ada ide Pas lagi mikir Pas lagi nyetir nih sambil jalan Terus mendadak saya ingat Berita yang sempat viral Entah beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya Yang sempat viral di internet Itu beritanya tentang orang yang menyiarkan Peristiwa bunuh dirinya Secara live di akun media sosialnya Dan itu ternyata bukan cuma satu orang aja Sempat juga ada beberapa berita dari luar negeri Kalau gak salah Yang juga memberitakan hal yang kurang lebih sama Nah itu sambil nyetir Sambil ingat berita itu Dan tiba-tiba aja kayak ada pertanyaan iseng Yang nyetuk itu terceltuk atau tercetus begitu aja Gimana kalau Ternyata apa yang dilihat orang secara online Dalam kurung peristiwa bunuh diri Itu ternyata Kenyataannya gak seperti itu Atau ada misteri lain dibalik itu Nah dari sana Mendadak dapat ide dan tiba-tiba prosesnya bener-bener cepat gitu Dapat ide langsung dapat nama-namanya Dan akhirnya Langsung nyusun sinopsisnya Dan dikirimkan ke kelas Untuk mendaftaran kelas thrillernya Mbak Gia Nah terus pas saat kelas berangsung Sinopsis itu sempat dibedah juga Terus dikasih masukan ini dan itu Yang akhirnya naskahnya saya endapkan dulu Karena saya juga masih belum ada bayangan Ini gimana ceritanya kalau ditulis secara utuh Dan juga belum ada bayangan ini mau dikirimkan kemana Gitu Nah setelah beberapa bulan berlalu Ada informasi tentang lomba Atau kompetisi urban thriller Yang setelah dilihat-lihat Loh kok kayaknya naskahnya Naskah yang kemarin saya masukkan ke kelas itu Kok kayaknya lumayan nyambung juga nih Dengan tema urban thriller yang diminta Dan akhirnya saya iseng-iseng Masukin naskah Yang sudah direvisi Berdasarkan masukan dari kelas menulis thriller itu Ke kompetisi urban thriller Dan akhirnya ya jadilah novelnya seperti saat ini Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dari mana kakak mendapatkan inspirasi Untuk membuat karakter utama Ana dan Karen Nah saya ini suka agak bingung Ngejawab pertanyaan ini nih Soalnya saya gak punya satu tokoh Yang jadi inspirasi Untuk karakter Ana dan Karen Atau saya gak punya satu peristiwa Yang jadi inspirasi utama Untuk kedua tokoh itu Yang pasti sih saya mengambil sedikit Bagian Atau sedikit dari pengalaman saya Dan juga Sahabat-sahabat saya dulu Yang akhirnya saya campurkan Hingga menjadi karakternya Ana dan Karen Bahkan model persahabatan Ana dan Karen itu Ya agak mirip-mirip Dengan model persahabatan saya dulu Ya kira-kira kurang lebih seperti itu Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Novel ini membahas tentang kehilangan seorang sahabat Dan perasaan luka itu tergambar dengan sangat baik Hingga pembaca bisa merasakan emosinya Apakah kakak pernah mengalami kehilangan sahabat sebelumnya? Jawabannya iya Tapi bukan dalam konteks kematian Seperti yang dialami Karen dan Ana Hanya lebih ke kehilangan sahabat Karena akhirnya salah satu dari kami memutuskan Untuk berhenti berteman Atau berhenti bersahabat Yang seperti itu cepat atau lambat Emang pasti akan terjadi sih Jadi Ya pernah Pernah mengalami kehilangan Next Apa makna sahabat dalam kehidupan kak V sendiri? Nah kalau menurut saya Sahabat adalah orang yang terdekat dengan kita setelah keluarga Sahabat adalah orang yang selalu ada Saat kita mengalami saat-saat baik Ataupun saat kita mengalami saat-saat tidak baik Atau saat-saat kita berada di titik terendah kehidupan kita Dan yang maksudnya ada di sini itu bukan berarti kita harus selalu bareng dengan orang itu Atau kita harus selalu kemana-mana sama dia Atau harus selalu curhat sama dia Enggak Kalau menurut saya Selama kita bisa menghubungi seseorang Atau selama ada seseorang yang bisa kita hubungi Di luar keluarga kita Saat kita ingin berbagi kabar baik ataupun kabar buruk Nah itulah yang disebut sebagai sahabat Itu menurut saya Kalau menurut kamu sendiri gimana? Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Menurut kakak Apa sih yang membedakan novel Suicide Note dengan novel thriller lainnya? Ini menurut saya ya Novel Suicide Note itu kan jenrenya thriller misteri Untuk remaja Jadi bahasanya pun ringan Disusun dengan ringan Dan di novel ini saya tidak hanya mengajak Pembaca untuk bertegang-tegang ria Tapi saya juga mengajak pembaca untuk ikut memecahkan Kode-kode yang disebar di novel ini Dan karena novel ini ditulis dari POV 1 Karen Atau dari sudut pandang Karen Yang mana Karen adalah pemula dalam hal kode dan misteri Maka pembaca juga akan diajak untuk menyelami Gimana sih perasaan Karen Dalam mengungkap misteri ini Jadi kalau menurut saya Itu yang menjadi Atau itu yang membedakan novel Suicide Note dengan novel thriller lainnya Dan akhirnya Sampailah kita di pertanyaan terakhir Banyak sekali generasi muda yang ingin menjadi penulis seperti Kak Vyasano Benar gitu? Oke Banyak sekali generasi muda yang ingin menjadi penulis seperti Kak Vyasano Apakah ada tips untuk mereka yang ingin memulai karyanya? Ini pertanyaan saya nih Ini benar gak banyak generasi muda yang ingin jadi penulis seperti saya? Oke ini terlepas dari apakah itu benar atau cuma mitos belakang Kalau ditanya tips untuk mereka yang ingin memulai karyanya Maka tips ultimate saya adalah Ingat selalu kalau sebagus apapun tulisan yang kamu buat Pasti akan ada aja yang kontra atau tidak setuju Atau menganggap tulisan kamu itu jelek Atau tidak bagus Gitu Karena apa? Karena ya memang kita itu tidak akan bisa memuaskan semua orang Dan kita juga tidak bisa membuat semua orang setuju dengan apa yang kita tulis Jadi Kalau kalian ingin menjadi penulis Kalau misalnya kalian menemukan ada komentar jelek Jangan dulu emosi Tapi coba dipelajari dulu Apakah komentar itu benar atau mengandung kritik pembangun Atau memang itu cuma sekedar head comment aja Kalau misalnya itu ada kritik pembangun Ya pelajari kritik itu dan jadikan bekal untuk perbaikan karya selanjutnya Tapi kalau ternyata itu cuma head comment aja Ya sudah senyumi aja Karena ya kembali lagi ke masalah yang tadi Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang Jadi Sebagai penulis Kalau misalnya dapat komen atau review negatif Jangan baper Tapi senyum aja ya Itu tips ultimate saya Dan tips selanjutnya Untuk teman-teman yang baru belajar menulis Atau ingin mulai menulis Saya cuma mau pesan Kalau setiap tulisan itu punya takdirnya masing-masing Setiap tulisan pasti akan menemukan pembacanya sendiri Jadi Kalaupun kalian menulis dengan genre yang mungkin masih terasa asing Buat pembaca Indonesia Atau mungkin kalian menulis terus kalian bingung Ini pembacanya kira-kira siapa ya Percaya aja kalau setiap tulisan pasti akan menemukan pembacanya sendiri Setiap tulisan pasti akan menemukan takdirnya sendiri Jadi Jangan Jangan Pernah menyerah Jangan berhenti menulis Terus Belajar Dan terus memperbaiki dan mengembangkan kualitas tulisannya Insya Allah Selama kita berusaha keras Selama kita berjuang keras Yang namanya hasil itu Tidak akan mengkhianati usaha Percaya deh Oke teman-teman Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast kali ini ya Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil dalam podcast kali ini Sebelum menutup sesi kali ini Saya ingin mengucapkan terima kasih pada KUIKU Dan juga penerbit Nora Atas kesempatan yang telah diberikan pada saya Dan saya juga mau bilang Kalau ada yang penasaran dengan novel Suicide Note Itu bisa dibaca di KUIKU juga loh Coba dicek aja di bagian novel ya Makasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai Mohon maaf bila ada salah-salah kata Atau mungkin podcastnya jadi kepanjangan Karena tadi sempat ngelantur kemana-mana Oke sampai jumpa di kesempatan berikutnya Bye-bye